Intro Sadayana, perburuan emak kali ini bakal seru dan mengasihkan. Emak bakal ajak Sadayana menyusuri sungai Green Canyon di Cijulang, Pangandaran. Nah, untuk perburuan kali ini, emak ajak Aaji ahlinya menyelam sekaligus mencari kerang. Lihat, udah siapin dua keranjang. A, sekarang kita mau berburu apa sih? Sekarang kita mau berburu kerang simpin. Wow, kerang simpin? Iya. Oke, ayo. Ayo, kita lanjut. Sampan yang emak naiki ini gak pakai mesin, cukup dikayuh dengan dayung saja. Ya, sayangnya dayungnya cuma ada satu. Uy, Aaji terpaksa mendayung sendirian. Emak jadi tinggal nikmatin perjalanan aja. Kata Aaji, di sungai ini ada banyak kerang simpin. Biota ini teh meski diem waye punya fungsi penting buat alam. Ia menyaring benda-benda kecil di air, jadi bikin sungai tetap bersih dan jernih. Luar biasa pisang kan kerang simpin ini? Tenang Sadayana, jumlah tangkapan emak gak banyak kok. Enggak bakalan mengganggu keseimbangan di sungai ini. Wah, siapa dapet? Ini dia yang kita cari sliping. Sar besar ya. Lumayan. Oke, saya cari lagi ya. Lanjut, A. Yuk. Yuk, ayo. Si simpin ini teh hidupnya gak pindah-pindah alias menetap pada batu di dasar air. Ia gak bisa menghindar kalau ada limbah yang mencemari tempat hidupnya. Ia bakal masukin semua limbah untuk disaring ke dalam cangkangnya. Makanya sering hewan ini tidak layak dikonsumsi karena kandungan racunnya yang tinggi. Beruntung sungai Green Canyon ini masih bersih, jadi kerang simpinnya pun layak dikonsumsi. Makanya Sadayana jaga selalu alam kita ya, supaya bisa menikmati hasilnya. Dapet banyak udah nih. Dapet lagi, A. Dapet. Alhamdulillah. Berser-berser lagi ya, A. A, kayaknya udah penuh deh. Udah ya, kita pulang aja. Udah dua panjang, semua-dua. Asik, alhamdulillah. Sekarang kita pulang. Bahan masakan sudah terkumpul dan waktu udah mulai sore saatnya kita pulang. A, Aji hebat lho pokok namah. Sudah dia yang menyelam, dia juga yang mendayung. Mama, bagian masaknya aja. Kebawahin dulu ya, sumpahin. Banyak banget kan. Wow, kameramen jatuh. Sebelum emak mulai masak, simpingnya harus dicuci dulu sampai bersih ya, biar bebas dari lumpur dan kotoran yang menempel pada cangkangnya. Semua emak cuci satu persatu tanpa terlewat. Cara masaknya sangat sederhana. Cukup emak cuci selama 25 menit sampai cangkangnya terbuka. Kerang simping juga dikenal dengan skalop. Kandungan proteinnya tinggi dan kadar lemaknya rendah. Jadi, bagus pisan dikonsumsi oleh Sadayana yang takut berat badannya naik. Termasuk emak juga sih. Kandungan asam omega 3 dan zinc pada simping juga punya kasihan untuk kesehatan jantung, otak, dan sarap. Wah, mantap surantap. Kerangnya udah mateng. Wow, sekarang cicip-cicip ah. Cocok aku sambal. Sambal yang mana dulu ya? Sambal kecap aja ah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep banget. Dan gurihnya. Kerasa banget. Lagi ah. Oh, cangkangnya agak alep. Sadayana, ternyata cangkang simping banyak digunakan untuk membuat kerajinan tangan lho. Hasil kerajinannya bisa ditemui di kawasan wisata pengandaran. Biasanya dijadikan tirai, lampu, bingkai, dan aneka aksesoris lainnya. Kalau soal dagingnya, kerang simping mah mudah ditemukan di restoran seafood. Biasanya diolah jadi saus tiram, asam manis, dan banyak lagi lah. Sayangnya, mah makan cuma sendirian nih. Jadi gak bisa berbagi kegurian kerang simping. Hahaha. Ternyata makannya enak kayak gini. Bumbunya kebawah banyak. concertsigne jAppff致 JET JET Terima kasih telah menonton!